Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, how are you today? Are you okay? Oke, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim hari ini kita masih belajar bersama bahasa inggris Walaupun ya kita masih belajar di rumah ya, tapi tetap kita harus semangat Ustazah cek dulu ya, pakai tepuk semangat Coba tepuk semangat 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 Oke, good job Nah, kelas 5 Salman Hari ini insya Allah kita akan belajar membandingkan harga dua buah benda Menggunakan kata cheaper yang artinya lebih murah Dan more expensive yang artinya lebih mahal Nah, Pinter, kita langsung saja ke contoh ya Misalnya, disini ada corn, jagung, harganya 4.000 rupiah Dan ada fish, ikan, harganya 9.000 rupiah Coba kira-kira Mana yang cheaper, yang lebih murah Yang lebih murah Pastinya Then itu artinya daripada Jagung lebih murah daripada ikan Sekarang kita akan membuat contoh menggunakan kata more expensive Atau lebih mahal Disini Ustazah punya contoh telur Egg Ini harganya 3.000 Dan Ustazah punya cookies Harganya 5.000 rupiah 5.000 rupiah Oke, kira-kira mana yang lebih mahal Good Cookies lebih mahal ya Daripada egg Karena harganya 5.000 Kita buat kalimat Yang tadi pakainya cheaper, lebih murah Sekarang kita pakai more expensive Atau lebih mahal Berarti Cookies lebih mahal daripada telur Kita ubah ke dalam bahasa Inggris menjadi Cookies Is More expensive Than egg Cookies Lebih mahal Daripada telur Begitu Bisa dipahami Soleh Antara penggunaan cheaper dan more expensive ya Baik Anak-anak kelas 5 Salman Yang pintar dan yang soleh Kalau sudah kita pelajari Contoh tadi ya Penggunaan cheaper dan more expensive Sekarang anak-anak boleh membuka buku paket Bahasa Inggris halaman 69 Nah disitu ada berbagai macam benda dengan harganya masing-masing Dan ada yang paling bawah tabel isian soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 Nah anak-anak tinggal mengisinya dengan menggunakan kata more expensive yang artinya lebih mahal atau cheaper lebih murah Anak-anak tinggal membandingkan harganya ya Alhamdulillah kita sudah mempelajari pelajaran bahasa Inggris hari ini Jangan lupa ya untuk terus mengulang-ulanginya di setiap kesempatan supaya anak-anak bisa lebih pintar Oke Thank you for today Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!